PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Yang pertama kalian buka aplikasi Canva Kemudian pilih kiriman Instagram untuk ukurannya Dan memulai dengan warna dasar Yang seperti ini warna dasarnya Lalu kita ke elemen Dan pilih elemen estetik Yang orange ini yang agak lonjong Oke lalu kita perbesar Nah kemudian kita miring-miringkan ya Sampai Bentuknya seperti itu Kemudian kita pilih lagi elemen bingkai Kita pilih yang kotak ini Kita letak di atas Oke langsung kita pilih foto Karena disini aku gak punya foto cake Jadi aku ambil langsung dari Canva aja Tapi kalau kalian punya produk Kalian bisa langsung masukkan produk kalian ya Nah disini aku langsung arahin ke bingkainnya Nanti otomatis langsung masuk ke bingkainnya ya Fotonya itu Nah langsung kita tambahkan lagi elemen Tanda kutip Nah kita pilih yang tiga ini Kayak tanda air gitu Kemudian kita nanti kita ganti warnanya Nah kita pilih warna coklat tua Kemudian kita pilih elemen lagi Elemen brush Kita pilih yang ini Oke udah kita atur dulu nih orange Nah sekarang kita ganti warnanya Yang jadi coklat juga Sama ya Senada sama yang tadi Kemudian kita pilih lagi elemen Kita pilih elemen dot Yang hijau ini Nah kita kecilkan Lalu kita arahkan ke sudut Kemudian kita ganti warnanya Kita tambahkan text Disini contohnya Diskon 10% Kita bisa juga ganti Fontnya ya Nah ini efeknya juga Kita bisa ganti-ganti Efeknya Nah disini aku pilih Efek bayangan Lanjut kita tambahkan text lagi Untuk promonya ya Fontnya juga kita bisa ganti Sesuai selera kalian Dan warnanya juga kita ganti Warna putih Diskonnya juga kita ganti Warna putih Oke lanjut lagi Kita kasih ornament Ornament yang titik-titik ini Untuk memperindah aja Nah terakhir kalian bisa tambahkan logo Logo all shop kalian ya Di sudut ini Nah disini aku Coba buat logo Ini gambar cake Kita masukkan Kita ganti warnanya Dan tambahkan Nama All shop kalian ya Nama toko kalian Disini Anggap aja Nama toko nya itu Cake cantik Nah kita Ganti fontnya Kita sesuaikan fontnya Ini logonya Kita geser sedikit Oke kita bukser Nah disini Ada keterangan juga Kalian bisa tambahkan Website kalian Atau Instagram kalian WA kalian Facebook kalian ya Disini Di bawahnya Kita atur lagi Kita pastikan lagi Posisinya sudah pas Baru nanti kita simpan Ini dia hasilnya Selamat mencoba ya Teman-teman Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax